Ketumala Selain daunnya yang bermanfaat Si buah kedebiknya juga enak kalau dimakan Rasanya manis-manis asam gimana gitu Hihihi 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 Sudah-sudah kalian malah asik makan buahnya daripada pakai daunnya Kita lanjut ke sungai yuk cari udang buat ibu bikin sambal Hihihi Sehabis hujan di siang hari seperti ini Pak Lipas memang cari udang di sungai Biasanya udang memang lebih aktif mencari makanan setelah hujan Hati-hati turunnya ya teman Batu-batu ini lumayan licin loh karena banyak lumutnya Cukup menggunakan alat tangguk seperti ini Lalu hasil udang nanti kita masukkan ke dalam keranjang masing-masing Pempatah bilang ada udang di balik batu Nah kita memang harus jeli melihat udang yang sukanya bersembunyi di balik batu nih Aku mencari enak Menteh wanita Menteh wanita Tidak Tidak Uliah, si ajul juga dapat yang besar tuh. Keren kamu, Jill. Bukan cuma udang. Kadang saat menangguk, si yuyuk kepiting kecil suka ikut terbawa. Ya ampun, Wandi. Kamu ada-ada saja sih. Mana bisa dapat udang kalau keranjangnya bulung begitu. Ayo, teman-teman. Lebih cepat lagi ya. Ibu pasti sudah menunggu tuh. Udang-udang ini tidak boleh didiamkan terlalu lama. Karena bisa mengeluarkan aroma busuk. Sepertinya hasil nangguk kami hari ini kurang banyak nih, teman. Tapi cukup lah untuk bahan ibu bikin sambal belacan. Sambal belacan adalah kesukaan orang bangka, teman. Kalau di daerah lain mungkin lebih dikenal dengan sebutan sambal terasi. Wah, ternyata kami dapat tugas tambahan nih dari ibu. Yuk, kita ke kebun resam. Ayo, teman-teman. Tetap semangat ya. Membantu orang tua pahalanya besar loh. Kita cari daun resam yang tinggi dan lebat ya. Pasti, bibi mau bikin sambut dari daun resam. Aku jadi penasaran cara bikinnya. Ini dia yang namanya tanaman resam sobat bulam. Kami kadang suka bermain peta kumpet juga di sini. Soalnya kalau sudah kumpet di sini, pasti susah dicarinya. Resam adalah sejenis rumputan liar yang tumbuh di antara pohon besar di hutan, teman. Warga kampung Dalil biasa memanfaatkannya sebagai bahan utama membuat tongkok. Itu loh, peci yang keren khas tanah bangka. Bajan yang akan digunakan sebagai bahan tongkok adalah batangnya. Jadi kita pilih batangnya sedikit mulai tua, supaya kuat dan tahan lama. Pastikan kita ambil tanpa merusak bagian batangnya ya. Ambil sebanyak yang kalian bisa. Setelah itu, kita langsung bawa ke rumah bibiku ya. Ini dia rumah bibiku, teman. Dia adalah salah satu pengrajin songkok atau peci yang terbuat dari resam. Wah, kebetulan ada paman asir dan kedua anaknya lagi asik latihan damus untuk acara seni di kebupaten. Sambil bikin songkok, kita bisa dengerin merdunya musik damus ala bangka. Bagian batang resam, kita ambil bagian dalamnya saja. Karena lebih kuat dan gak gampang koyak. Kalau sudah dipisahkan dengan bagian kulitnya, kemudian batang-batang dijemur dulu, kawan. Terima kasih telah menonton. Selanjutnya adalah menipiskan batang resam sesuai yang diperlukan. Biasanya bibi pakai tutup kaleng yang sudah dilubangi untuk membentuk batang resam sesuai yang diinginkan. Kalau membuat songkok, memang dibilang jagoannya. Ilmunya dia dapat dari nenek secara turun-temurun. Songkok yang sudah jadi harus diukur dulu sesuai bentuk kepala orang dewasa dengan alat cetakan ini. Ini sih bagian kesukaan si Ridwan. Satu songkok resam seperti ini bisa laku sekitar 100 hingga 200 ribu rupiah loh teman. Tergantung tingkat kesulitannya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton.